Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang konsultasi weton Banyak yang bertanya tentang Kini judul saya ini wetonnya ini Dan saya wetonnya ini Kira-kira yang cocok gak ya? Jadi begini saja Pada video kali ini Saya akan menekankan Bagi saudaraku semuanya Yang ingin konsultasi Masalah weton Mohon dipastikan Apakah Anda ini Mau menikah atau Tidak Kalau hanya sekedar pacaran Tanya weton Mohon maaf Ya memang Kurang kerjaan kalau menurut saya Ya mohon maaf Karena Tidak ada jenjang Seliusan ke selanjutnya Kalau memang benar-benar Ingin memikah Pada beberapa bulan lagi Atau tahun depan Dan positif mau menikah Dan ingin mencari hari baik Ingin dibacakan waktunya berapa Kemudian dicarikan hari baiknya berapa Itu bisa langsung konsultasi kepada saya Nanti nomornya saya sediakan di Deskripsi maupun di pinggir video ini Saya sediakan Ya Jadi untuk teman-teman semuanya Agar lebih menghargai waktu juga Karena ya Ini saya ceritakan langsung Tidak apa-apa Ada beberapa orang yang tidak saya balas Setnya Karena memang tanya waktu Saya sediakan itu Dan saya tanya tentang pernikahan Ini mau nikah atau tidak Ternyata masih pacaran Nah ini sebenarnya Tidak ada gunanya Dalam menurut saya Jalani saja duduk Kalau memang Tata mau menikah Kemudian orang tua Ingin lihat Ketanya berapa Nah itu bisa Mungkin saya Insya Allah Saya akan memberikan jawaban Apakah ini cocok Atau tidak Dan pastinya Kalau untuk kecocokannya Insya Allah Semua hari itu baik Asalkan kita Apa namanya Menghitung Ngetonnya apa Kemudian hari Baiknya apa Hari baik untuk menikah Ya Sebenarnya tidak ada halangan Ya Kemudian ada juga yang bertanya tentang Apakah harus dengan ngeton Harus menghitung ngeton Tidak Tidak harus seperti itu Kalau sudah semuanya Ada yang mengandung Paham Ya sudah Enggak usah Kejauhan Ikut budaya Jawa Enggak apa-apa Ya sudah Itu hal yang baik Kalau menurut saya Ya Kalau tidak ada Weton Kemudian kita ingin Menyangkut Pautkan Hubungan pernikahan Dengan Weton Itu mana lebih baik Ya Karena ada yang bilang Di masyarakat Jawa ini Menganut paham Ilmu titan Weton lagi Kemudian setelah dilanggar Ada hal kejadian buruk Dan lain sepertinya Ya Coba kita lihat Ya di samping kita Orang yang tidak Menganut paham Tadi Weton Ataupun Ilmu titan tadi Ketika mereka Berkeluarga Pemenikah Tidak ada yang seperti itu Karena mereka Tidak mempercayainya Tidak menganggap Itu adalah Kebutuhan Ya Misalkan Ada Orang yang keturunan Mereka tidak tahu Tidak tahu tentang Masa Weton ini Ketika mereka menikah Ya Mengalir begitu saja Tidak ada Hal buruk yang terjadi Jika ditelisih Mungkin mereka Hitungannya jelek juga Jadi Ini dari video ini Yang pertama tadi Kalau saudara Semuanya sudah Mantap Mau menikah Mohon silahkan Konsultasi Weton Dengan saya Tidak apa-apa Saya akan Dengan senang hati Memuangkan Waktu saya Untuk Menerima konsultasi Teman-teman Semuanya Tentang hari baik Untuk menikah Tapi kalau masih Berpacaran Belum Siap Ataupun Belum ada Tanggal yang jelas Ya Nanti dulu Kalau Jadi usahakan Jangan seperti itu Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Pada vlog hari ini Bisa memberikan Manfaat Untuk semuanya Ya Jangan lupa Untuk like Share Video saya ini Dan untuk bagi yang belum Silahkan Subscribe Jangan lupa juga Untuk tekan tombol loncengnya Agar apa Agar Teman-teman semuanya Tidak ketinggalan Informasi dari saya Begitu ya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh